Hizbut Tahrir Indonesia Hizbut Tahrir berjuang untuk tegaknya kembali kehidupan Islam yaitu sebuah kehidupan yang didalamnya diterapkan syariah Islam secara kafah di bawah naungan daulah hilafah Hizbut Tahrir memulai dakwahnya dengan pembinaan dan pengkaderan dari kader-kader yang dibina terus menerus itulah kemudian dakwah Hizbut Tahrir semakin hari semakin membesar termasuk di Indonesia sudah berkembang di lebih dari 300 kota kabupaten di 33 provinsi Konferensi Hilafah Internasional pada tahun 2007 diikutilah lebih dari 100 ribu kaum muslimin yang datang dari seluruh penjuru tanah air mendapatkan liputan sangat luas dari media cetak maupun elektronik dari dalam maupun luar negeri tidak hanya berhenti sampai disitu Konferensi Rajab yang diikuti oleh lebih dari 130 ribu kaum muslimin di lebih dari 29 kota besar di Indonesia Saudara-saudara sekalian itulah respon yang diberikan oleh umat disamping kita juga membaca respon yang diberikan oleh umat melalui berbagai survei yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga survei independen yang menunjukkan bahwa dukungan kepada syarihan khilafah terus meningkat Hizbut Tahrir terus bekerja di tengah umat mulai menyentuh segmen masyarakat secara khusus ada ulama di sana, ada pelajar mahasiswa intelektual termasuk juga Mubaliho dan para ustadah pada tahun 2009 Hizbut Tahrir menyelenggarakan muqtamar ulama nasional yang diikuti oleh lebih dari 7 ribu ulama dari dalam dan luar negeri pada tahun yang sama Hizbut Tahrir juga menyelenggarakan Kongres Mahasiswa Islam Indonesia yang diikuti oleh 5 ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia pada tahun 2010 setahun kemudian Hizbut Tahrir juga menyelenggarakan muqtamar muqtım bumbaliho Indonesia yang diikuti oleh sekitar 6 ribu muqtamar 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 muqtamarco Indonesia Dan kini Hizbut Tahrir Indonesia sedang menyiapkan sebuah acara khusus untuk para pengusaha itulah Muslim Interpener Forum sebuah forum yang disiapkan untuk menggalang, mempertemukan dan mempersinergikan Para pengusaha yang bukan hanya peduli terhadap kegiatan usahanya Tetapi juga peduli terhadap nasib umat dan masa depan Islam Para pengusaha Indonesia Jadilah Anda seperti Abdurrahman bin Auf Pengusaha yang kaya raya dijamin masuk surga Tapi dia tidak melupakan tugas mulia Da'wah bersama Baginda Rasulullah Bagi tegaknya Islam Karena Islam itu adalah harga yang paling mahal Lebih mahal daripada dirinya dan harta Karunia dari Allah dan dia ingin membalas rasa syukurnya itu Dengan mendarmabaktikan hidupnya Bagi perjuangan tegaknya Islam Ajakan telah dikembangkan Undangan telah disebar Publikasi telah disiarkan Acara akan segera dikelar Muslim Entrepreneur Forum Menghadirkan 1.800 pengusaha nasional Satu forum, satu pemahaman, satu visi, satu jaringan, satu komitmen Bersatu perjuangkan syariah dan hilafah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!